Nah, informasi selanjutnya nih, ini kasus sidang-menyidang nih. Sidang tujuh orang yang didakwa menyelundupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi pada selasa 17 Mei 2022 di pengadilan negeri Jambi. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Ini lumayan nih, kalau bayar hutang nih, bisa lunas nih lor. Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jik! Sidang tujuh orang yang didakwa menyelundupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi. Selasa 17 Mei 2022 di pengadilan negeri Jambi yakin ribut prasetya, Ujang Nana, Apri Muhammad Hashim, Moh Khoirul Huda, Deddy Mizwar, Gemparu Dianto, dan Aldino. Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Noreida Silalahi, dan Yusma. Dengan dakwaan Primer Pasal 92 Jumto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jumto Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Jumto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Sebelumnya, terdakwa diamankan tim opsional Direkturat Reserse Kriminal khusus Folda Jambi menggagalkan penyelundupan ribuan benih lobster di wilayah Kabupaten Batanghari yang hendak dibawa ke Singapura melalui pantai timur Jambi. Terdakwa didakwa melakukan, memerintah, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki surat izin usaha perdagangan. Akibat perbuatan, para terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian negara yaitu benih lobster jenis mutiara sebanyak 5.060 ekor dikali perkiraan harga jual benih lobster jenis mutiara Rp150.000 per ekor sehingga jumlah mencapai Rp759.000.000.000 Sedangkan benih-benih lobster jenis pasir sebanyak 1.060 ekor dikali dengan perkiraan harga jual per ekor Rp100.000.000 sehingga berjumlah Rp106.000.000 sehingga jumlah total potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp865.000.000 Iqbal, JAK TV, melaporkan